Kedekatan pesinetron dan pemain film Yuki Kato dengan Rio Haryanto bukan berita baru. Tapi Yuki selalu saja menolak perihal kabar kedekatannya dengan pembalap itu. Setelah berkali-kali didesak, pada akhirnya Yuki menguaktikit tentang hubungannya dengan sang pembalap. Artis berdaerah Jepang ini secara tersirat mengungkapkan kisah asmaranya yang menemui hambatan. Dan hambatan itu datang dari keluarga. Benarkah? Terima kasih gak sukses. Kenapa tuh? Ya namanya kan juga kita kan hidup kayak segitiga ya. Percintaan, keluarga, karir, enam. Mau yang mana yang dituju? Kita gak bisa dapetin tiga-tiganya dong. Tiga titik ya gak sih? Nanti cuma satu sisi, satu sisi ini, satu sisi ini. Ya balik lagi ke fokusnya apa? Ya mungkin aku lagi fokusnya balik lagi ke keluarga. Ya mungkin karena pas SMA, lulus SMA itu aku merasa kayak, oh aku terlalu sibuk ya sama dunia aku. Terlalu sibuk sama sekolah, terlalu sibuk sama main, terlalu sibuk sama kerjaan, syuting sinetron yang bener-bener menyita waktu banget. Jadi untuk saat ini aku lagi puas-puasin banget ke diri aku, yaitu bekerja, eksplor, habis itu juga ngeluangin waktu lagi sama adik-adik aku yang lagi baru kuliah, terus adik aku yang paling kecil juga, baru SD, terus sama mama lagi, sama papa lagi kayak gitu.